Disinilah kesalahan Pak Rudiana, dia tidak bisa membedakan antara perkumpulan kuli yang mabuk-mabuk dengan perkumpulan geng motor yang mabuk-mabuk gitu loh Hola netizen yang tercinta Mahfud MD siap berikan uang 100 juta rupiah kepada politisi Gerindra Habibur Rahman Uang 100 juta rupiah itu siap diberikan Mahfud MD asalkan Habibur Rahman bisa memberitahukan kapan dan dimana Mahfud MD pernah menyebut kasus pina cirebon akan selesai dalam 7 hari Mahfud MD di akun X miliknya merespon pemberitaan terkait pernyataan Habibur Rahman Di pemberitaan itu Mahfud MD disebut menyebut kasus pina cirebon bisa selesai dalam 7 hari Habibur Rahman di pemberitaan itu lantas mengatakan bahwa pernyataan dari Mahfud MD sebagai ucapan omong kosong Mahfud MD memang sempat menyinggung soal kasus pina cirebon yang menyita atensi publik Hal itu disampaikan Mahfud MD di channel youtube miliknya Dalam penjelasannya Mahfud MD mengatakan kasus pina cirebon sebagai bukti carut marut hukum di Indonesia Mahfud MD sempat menyinggung soal kondisi hukum ini harus bisa diselesaikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih Mahfud MD kemudian mengurai banyak kejanggalan di kasus pina cirebon Termasuk soal penetapan Pegi Setiawan sebagai otak pelaku di kasus pina cirebon Sementara itu Habibur Rahman sempat merespon pernyataan Mahfud MD soal kasus pina cirebon Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD turun guna W untuk menyelesaikan kasus pina Dia katakan kalau aku jadi presiden seminggu tuntas semuanya kasus pina ini Rekayasa-rekayasa baju coklat akan dibereskan Semua kasus-kasus narkobai semua dibereskan Semua polisi-polisi yang terlibat di baju-baju coklat semuanya dibereskan Mereka-mereka yang sudah meng***** orang-orang yang tidak bersalah Semua dibereskan coklat Setuju dengan Pak Mahfud MD Profesor W Ini ku kasih tau ya Kesalahan terbesar di negara Indonesia ini Untuk menjadi seorang polisi Mereka-mereka ini Ditempa, dididik, dilantik, dikadarkan semuanya lah Untuk menjadi polisi Ada pengumuman penerimaan polisi Semuanya ikut melamar yang anak-anaknya bercita-cita jadi polisi Dari mulai masyarakat terendah sampai yang tertinggi lah Dari masyarakat miskin sampai terkaya Itu tidak warasnya Yang satu tidak masuk diakalnya di pemerintah negara Republik Indonesia ini Pada saat pantohir yang terakhir-terakhirnya Disitulah ditentukan Kalau anak pejabat, anak jenderal, anak perwira Yang dipilih menjadi polisi Ngerti kalian? Jadi himbauanku kepada kalian pejabat Khususnya Bapak Presiden Jokowi Dodo Dan semuanya Kapolri Dan semuanya Panitia-Panitia Kalian bertobat Supaya untuk hari ini Setelah kasus PINA ini Yang sudah terjadi ini Untuk dari hari ini sampai selanjutnya Sampai ke kapan-kapan pun Dari mulai tahun 2028 ini Sampai tahun 2025 Sampai Indonesia ini berakhir Dunia ini berakhir Kalau ada pemilihan polisi Jangan kau pilih anak jenderal Nah pejabat, anak perwira lagi Dengar ini Presiden Jokowi Dodo Kau dengar ini para pejabat Kapolri Cobalah kalian Panitia Gak usah lagi kalian pilih Anak-anak pejabat itu Kalau bisa kalian pilih lah Orang-orang yang miskin-miskin aja Yang sudah banyak kali teraniaya Yang sudah gak perlu kali hidup Di dunia ini Yang sudah gak perlu kali lagi uang Itu maksudku Biar negara Republik Indonesia ini Bisa berubah Ini enggak Saat terakhir Ditetapkan testing-testing terakhir Maksudku Nah disitulah ditentukan Seharusnya anak masyarakat yang rendah Yang miskin itu bisa Duduk di kepolisian Seharusnya dia Karena pintar jujur Tapi karena ada anak pejabat Anak perwira, anak jenderal Itu yang kalian pilih Sekalipun tidak pantas Kenapa terjadi Terus menerus kejadian-kejadian Ini polisi-polisi ini Yang gak tentu arah Yang mengkacaukan semua Kesekenyaman masyarakat Kemarin ada satu netizen Dan satu masyarakat mengomentari polisi Mengomentari negara Indonesia ini Lebih baiknya negara Indonesia ini Tidak ada polisi Kalaupun polisi gak ada di Indonesia ini Kayaknya negara Indonesia ini Baik-baik saja Menurut aku ya juga weh Mahamud MD sudah turun gunung Untuk menyelesaikan kasus pinak Rudiana dan antek-anteknya Dan si bandar-bandar ilbuk serbuk putih Akan dikusut tuntas Jadi kalian yang sudah Sudah memenjarakan Yang sudah memponis umur hidup Semuanya Yang terpidana itu 8 tahun coy Mereka Disel Tahanan Sebelum mereka diponis Mereka disik Jadi inilah Pak Mahamud MD Pak Joko Widodo Dan Pak Kapori Dan semuanya lah Kepolisian-kepolisian Kepolisian-kepolisian Jujur Mau dimuntahkan aja Polisi-polisi yang gak jujur ini Ini teruntuk Kepolisian-kepolisian yang jujur Apa yang bisa kita buat Untuk mereka-mereka yang sudah Melakukan tindak pidana Mereka-mereka yang tidak Melakukan Kejahatan Di kasus sipina ini Oke lah ya Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai ke mata Para pejabat Khususnya Presiden Joko Widodo Dan Kapolri Supaya si baju coklat ini Dikurangi dari Indonesia ini Hah Gak usah lagi dipakai Mereka-mereka Yang Meresahkan masyarakat Kayaknya udah memang Gak dibutuhkan lagi Polisi-polisi ini Aku pun memang kayak gitu Wey Gak suka kali aku Ada pun masalah dalam hidupku Aku tidak perlu polisi Hah Walaupun besok Tentang kayak mana-kaya mana Aku gak butuh polisi Karena yang tidak masuk dia Kalian dia sampaikan Kalau berita kita Kalau kita datang Gak atur polisi Mengatakan Kalau kita sudah kehilangan Dia katakan Hati-hati lah Siapa saksinya Udah kita kecurian Ditanyanya saksinya Inilah kerjaan Si baju coklat Jadi Pesanku terakhir Kepada kalian Para pejabat Pak Mamun MD Dan para menteri Dan semuanya lah Panitia-panitia Dan semuanya lah Kalian Yang mau membagusi Negara Indonesia ini Kalau ada nanti Pelamaran Penerimaan Kepolisian Jangan lagi Jangan lagi dipilih Diluluskan Diterima Anak pejabat Anak perwira Anak jeneral Cobalah kalian pilih Anak petani Yang betul-betul sekolah Dididik agamanya Dengan benar oleh orang tuanya Yang gak kerakusan Luang kayak pejabat-pejabat Ini Nah ini dia Kalau ini sudah dikerjakan Oleh kalian Semua panitia-panitia Penerimaan Kepolisian Maka Indonesia ini Akan bisa menjadi bagus Jadi untuk membetulkan ini Perlu orang-orang Manusia-manusia Yang benar-benar Ada ininya Ada imannya Cocok kalian rasa Jadi Setelah saya Mempelajari ya Menganalisa Kasus Pina Cirebon ini Kurang lebih Satu mingguan Dimana yang Dari awal Saya berpikir Ini kasus Percintaan Namun Kemudian Makin kesini Saya berpikir Ini kasus Bandar narkoba Namun Akhirnya Semakin kesini Menurut pandangan saya Ini memang Kasus Pembunuhan Oleh Beberapa Anak-anak Berandal Geng motor Ya Bukan komunitas motor Tapi anak-anak Geng motor Pembunuhan Di playoper Jadi seperti yang Sudah beberapa kali Saya bilang Kenapa saya Kenapa saya Punya alasan begitu Karena di playoper tersebut Ini sebelum kejadian Eki dan Pina ya Itu rawan kejahatan Dimana Pak Suroto Disuruh Oleh Kapolsek langsung Ronda Ya Ronda Keliling Berkerja sama Dengan Kapolsek Untuk mengecek Playoper tersebut Jadi Pak Suroto Bolak-balik Disana Waktu 2016 Ya Jam 8 Balik Jam 9 Balik Mungkin sampai jam 12 Atau jam 1 Subuh Dia Pak Suroto Kerja sama Dengan Kapolsek Waktu itu Kalau tidak salah Jabatan Pak Suroto Apa ya Komandan desa Gitu atau apa ya Jadi Itu rawan Pak Kapolsek Sendiri Yang nyuruh Pak Suroto Karena alasannya Banyak laporan warga Ada kejahatan Di Playoper tersebut Rawan Nah Kemudian Waktu itu Lewatlah Eki dan Pina Malamnya di Playoper tersebut Jadi Besar kemungkinan Eki dan Pina Merupakan korban Kejahatan Dari Beberapa Geng motor Berandalan tersebut Ya Sesederhana itu Dalam Dalam Bayangan saya Dalam pikiran saya Sesederhana itu Jadi begini Daerah itu Rawan Ya Daerah itu Sebelumnya memang Sudah rawan Bahkan Apa namanya Seorang saksi Bilang Bahwa sebelum Kejadian itu Memang geng motor Sering bolak-balik Mondar-mandir Di sana Kemudian Bengkel di bawah Playoper itu Juga bilang Bahwa geng motor Sering gitu loh Rawan begal Rawan jamret Di daerah playoper sana Kesaksian bengkel Di bawah itu Yang diwawancara oleh Kang Dedy Mulyadi Jadi semua sepakat Itu rawan Bahkan Kapolsek pun Bilang itu rawan Jadi kemudian Eki dan Pina Lewat sana Terjadi kejahatan Jadi bagi saya Sesimpel itu Yang jadi masalah Intinya Itu adalah Salah tangkap Gitu loh Dari salah tangkap itu Masalah intinya Jadi ketika sudah kejadian Pak Rudiana Itu berpikir Bahwa pelakunya adalah Geng motor Dan logika sederhana Pak Rudiana Kalau geng motor Berarti Orang-orang yang tinggal Di area sana Dan suka Kumpul-kumpul Berarti Berandalan-berandalan Daerah sana Itu logika dia Nah Akhirnya dia Mendapat informasi Dari AEB Sementara AEB ini Tidak saksi yang Murni Atau tulus AEB punya misi Gitu loh Dia dendam Dengan beberapa orang Yang dilaporkan dia Karena dia pernah Di mau dibukuli Bawa cewek Kekos-kosanya Belum menikah Jadi AEB ini Tidak murni Dia saksi yang Punya motif Dan tentu Pak Rudiana Tidak tahu AEB punya motif Kan itu Nah Logika sederhana Pak Rudiana Pasti pelakunya itu Tinggal di Di daerah sana Kemudian Pelakunya banyak orang Kemudian pelakunya Pasti juga suka Mabuk-mabuk Minum-minuman Kumpul-kumpul Gitu loh Ya Namun Disinilah Kesalahan Pak Rudiana Dia tidak bisa Membedakan Antara Perkumpulan Kuli Yang mabuk-mabuk Dengan perkumpulan Geng motor Yang mabuk-mabuk Gitu loh Jadi bagi Pak Rudiana Dia tidak bisa Membedakan Mana kuli yang kumpul Sampil mabuk-mabukan Main gitar Atau dengan Mana anak berandal Geng motor Yang kumpul Mabuk-mabukan Sambil main gitar Dia gak bisa Membedakan itu Jadi dia tangkap Aja seperti itu Ya Setelah dia tangkap Dia gak mau tahu Pokoknya gak ada alasan Mereka harus Masuk penjara Jadi semua yang Mau bikin alasan Membela Anak-anak kuli itu Dipotong-potong Alasannya Diubah-ubah Disitulah masalahnya Jadi Bagi saya Mohon maaf Ini Kita singkirkan dulu Yang drama-drama Ya bagi saya Sesederhana itu Jadi permasalahnya Sekarang adalah Yang penyidik Dan Pak Rudiana Dan Aib Ya dari salah tangkap ini Itu aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax